Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU merasa diserang secara tajam oleh Partai Kebangkitan Bangsa di bawah kepemimpinan Muhammad Iskandar. PBNU kemudian mengutus dua sesepuhnya untuk mendalami masalah dengan PKB ini. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yaya menyebut serangan dari PKB tersebut menjadi persoalan bagi PBNU. Menurut Gus Yaya, PBNU harus bergerak karena merasa direndahkan dan disepelekan. Pernyataan itu disampaikan Gus Yaya dalam jumpa pers di Jakarta Selatan Minggu 28 Juli 2024. Mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal, ini soal lembaga. Soal lembaga yang di, ya katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya. Dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah berkaitan dengan hal ini. Dalam kisruh antara PKB dan PBNU ini, PBNU menilai PKB kini hanya dimiliki oleh Cahimin beserta keluarganya. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pun sempat menginisiasi rencana pembentukan tim panitia khusus untuk merebut kembali PKB. Sebab, Gus Ipul merasa PKB saat ini sudah terlalu melenceng. Namun, rencana pembentukan pansus itu tidak disetujui oleh Gus Yahya selaku ketum PBNU. Gus Yahya justru mengungkapkan bahwa PBNU telah memberi mandat kepada dua orang, yaitu Wakil Raisam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni. Kedua pengurus itu ditugaskan melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB ini. Lalu, kedua orang itu akan memberikan rekomendasi kepada PBNU soal langkah-langkah yang perlu diambil. Gus Yahya mengatakan Anwar dan Amin akan berkomunikasi terus dengan dirinya. Ia meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa pentingnya masalah tersebut, sehingga perlu cepat diselesaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.